La ilaha illallah, karena Tuhan selain Allah La ilaha illallah, berasal dari Allah La ilaha illallah, dalam kekuatan Allah La ilaha illallah, dalam kewenangan Allah La ilaha illallah, assalamualaikum sahabat yang dirahmatin Allah Berbahagia sekali pada hari ini kita bisa berkumpul Bisa insya Allah nanti mendengarkan kajian Dan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Bapak Dr. Andeske Haji Lukman Hake Dalam pendidikan, pembelajaran, sukses, kusul khotimah, dan surga Alhamdulillah Bapak Kiai Haji Lukman Hakem sudah berada di depan saya Kami berserahkan Bapak untuk menyapa sahabat-sahabat tercinta kita Silahkan Bapak Kiai untuk menyapa sahabat-sahabat tercinta kita Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabat kita bersyukur pada Allah SWT Kita bisa jumpa dalam pendidikan dan pembelajaran SHS Dimana ini merupakan tema induk kita Jadi mudah-mudahan para sahabat bisa Mengikuti dengan secama memperhatikan Dan kemudian mengambil hikmahnya untuk kehidupan kita Ya, silahkan Bapak Riti Baik Pak Kiai, terima kasih Ada hal yang sangat menarik nih Pak di kehidupan kita Saya sebagai seorang Muslim Alhamdulillah Melakukan sholat Tapi saya sendiri kadang tidak bisa kusuk Kadang kusuk versi saya Jadi sebetulnya apa sih Pak Kiai Sholat yang dikatakan kusuk itu apa sebetulnya gitu Karena kami perlu sekali ini penjelasan yang lebih gamblang Lebih jelas lah tentang sholat yang kusuk itu Silahkan Pak Kiai Ya, terima kasih Pak Diti Memang sholat yang kusuk itu adalah kewajiban kita Mungkin kita sudah tahu di dalam Al-Quran Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 Itu memang kusuk itu wajib Jadi kalau selama ini mungkin kita berpikir Kita sholat asal sholat saja begitu Asal sholat saja Nah kemudian kita tidak pernah memikirkan Bagaimana seharusnya kusuk Tapi Alhamdulillah Pak Diti memikirkan kusuk nih Nah sehingga dengan begitu Kita jadi mau belajar Seperti apa sih yang khusuk itu Nah memang kehusuan dalam sholat ini Memang tidak mudah Ya saya juga sudah tanya Ya dari mulai Orang-orang biasa begitu Ibu-ibu rumah tangga Sampai ke profesor, dokter yang jurusannya agama Bahkan yang tamatan dari Al-Azhar Qairo Atau Madinah Arab Saudi Nah itu semua mengatakan Kan itu begitu Semua mengatakan sangat sulit begitu Nah tetapi kan tidak berhenti bahwa Dengan sulitnya kita itu Kita tidak usah kusukan Tentu kita harus usahakan Nah usaha yang pertama ini adalah Kita harus memahami dulu tuh Makna kusuk yang benar tuh kayak apa Begitu Jadi kalau kita sudah paham yang benar Yang seperti apa Nah ada standar Ada standar tuh Nah kalau tidak ada standar Kita akan mengarahkan perhatian kita Kan menjadi sulit juga tuh Pak Didi Ya lebih sulit Kenapa? Karena tidak ada standar Nah orang kita bertanya ke orang Kita bertanya ke orang Kita bertanya ke ustad Tentang usuh ini Tapi memang jawaban ustad tuh macam-macam tuh Ada yang begini Ada yang begitu Ada saya pengalaman saya itu Ada lebih dari empat puluhan tuh Jawaban tentang sholat usuh itu Nah sehingga kita memang perlu standarnya dulu Mencari standarnya dulu Pak Didi Standarnya bagaimana sih Keusuhan sholat Ya tentu harus dikaitkan dengan standar Rasulullah SAW Karena ada arah disitu Yaitu Apa namanya Sholat lah kalian Sebagaimana aku melaksanakan sholat Begitu Untuk bahasa Arabnya sering kita dengar Yaitu Nah sehingga standar itu Itulah yang kita cari Bagaimana sih sebenarnya Nah kira-kira begitu Jadi harus ada standar dulu Begitu Baik Pak Oke Betul sih Standar perlu memang Kalau tidak ada standarnya Kan memang kita tidak punya acuan Tapi saya lihat Ada juga yang mengatakan standarnya Standarnya harus berdiri dengan tenang Standarnya harus ada juga yang Seakanakan Allah ada di depan kita Atau bahkan Para jamaah haji Atau umrah yang pulang dari Menuhikan ibadah Mereka mengatakan Saya bisa khusus Kalau saya membayangkan Kaabah di depan saya Seperti waktu saya Melaksanakan ibadah Nah ini standar ini Beragam-beragam nih Pak Kiai Saya sendiri Sampai sekarang Tidak standarnya yang mana Yang terbaik Ya mohon Pak Kiai Bisa sampaikan Standar yang terbaik Semacam Apa yang memang Rasulullah Sudah Tetapkan Silahkan Pak Kiai Ya baik Pak Didi Jadi begini Tentu kalau standar itu Standar Rasulullah itu Tentu kita mengacu kepada Bagaimana Rasulullah Melaksanakan sholat itu Jadi walaupun orang Itu cerita Begini-begini Dan begitu Tentu kita lihat dulu Bagaimana sih Rasulullah Sholat itu Dan tentu ada panduannya Panduannya itu Dari Al-Quran Dan hadis Ya Nah tentunya Memang standar Di dalam Al-Quran ini Tentang Bagaimana cara sholat Memang tidak ada Ada juga sebagian Tetapi tidak detail Nah itu adanya di hadis Nah tentu di hadis ini Harus kita cari juga Karena hadis itu Jumlahnya banyak Nah kemudian Rasulullah sendiri Sholat dengan cara Yang berbeda-beda Ternyata Yang dimulai dari Gerakan sholatnya Tentu kita harus sama Kalau kita bilang Sholatlah kalian Sebagaimana aku sholat Nah tentu Waktu kita lihat Rasulullah sholat Mulai dari badannya dulu Ya kan Badannya dulu Nah Karena hadis itu beragam Tentang cara bergerak Contohnya Misalnya Gerakan tangan Nah Rasulullah Di dalam hadis-hadisnya Ada beberapa cara Di antaranya Kalau takbir Misalnya Ada yang begini Ada yang begini Nah itu Dua-duanya memang Dilakukan oleh Nabi Nah maka kita lihat Secara fisik Ya secara fisik Nah tentu Kita lihat Ada dua hadis Kita mau pakai Terserah yang mana Yang pertama Tapi kita Dalam meniru ini Kan yang pertama Adalah kita lihat Gerakannya harus sama Dengan Nabi kan Gerakannya harus sama Nah minimal Dari dua itu Yang mana tuh Nah kemudian Yang dibaca Juga sama Nah yang dibaca Sama ini Bagaimana itu Misalnya Surat Al-Fatiha Ya Sama kita Ya jadi Kewajiban kita Dalam sholat Membaca Al-Fatiha Itu memang wajib Nah maka semua Kita membaca Al-Fatiha Nah takbir Al-Fatiha Nah yang dibaca Jadi Yang digerakkan sama Yang dibaca Juga sama tuh Yang dibacanya Nah ini contoh Begitu Nah kedua hadis ini Ya kedua hadis ini Memang ada Semua tuh Tertulis tuh Di dalam hadis itu Nah kemudian Apa lagi yang dicontoh Apa cukup tuh Yang dua itu Apa cukup tuh Cukuplah Yang penting Yang digerakkan saja Yang dibaca sama Udah sempurna Seperti Nabi Eh ternyata Tidak Nah ternyata Kehusuannya Duga kan harus sama Nah kehusuannya Itu harus Bagaimana Cara melihatnya itu Nah Karena khusu itu Terkait dengan jiwa Jadi jiwanya Harus sama Waktu sholat Pikirannya juga Harus sama Nah sekarang kita lihat Yang digerakkan sama Yang dibacanya sama Karena ada hadis Yang dipikirkan Nah ini pertanyaan Yang dipikirkan Harus sama Nah apa tuh Yang dipikirkan Nabi waktu sholat Nah yaitu Nabi paham Apa yang Diucapkan Nabi mengerti Apa yang Diucapkan Maka Kita juga Harus mengerti Mengikuti Sholat Nabi Harus ngerti betul Bismillahirrahmanirrahim Tahu Artinya Jadi kalau tahu Artinya Sama dengan Nabi Nah begitu Jadi tiga tuh Yang sama tuh Satu Yang digerakkan Sudah sama Yang dibaca Juga sama Yang dipikirkan Sama tuh Karena ngerti Yang diucapkan Nah kemudian Satu lagi Yang dihayati Yang dihayati Yang dijiwai Dua sama Nah yaitu Bacaan-bacaan Sholat itu Dihayati Betul Kalau misalnya Bacanya itu Bismillahirrahmanirrahim Penghayatannya adalah Bagaimana makna Bismillahirrahmanirrahim Itu Nah sehingga Dia terjiwai Nah sehingga Ada penjiwaan Nah ada penjiwaan Waktu membacanya itu Baca Bismillahirrahmanirrahim Itu ada penjiwaannya Nah sekarang Udah Kita lihat tadi Yang di Gerakan sama Yang diucapkan sama Yang dipikirkan sama Yang dijiwai Juga sama Nah Kemudian apa lagi Satu lagi Ketenangannya Apa diji? Ya ketenangannya Jadi kita Tenang Betul-betul Tenangnya Seperti Nabi itu Apa yang tenang Dari Nabi itu Kalau kita lihat Sejarah Dan bagaimana Nabi sholat Itu tenang Pikirannya Tenang Badannya Tenang Jiwanya Tenang Membacanya Karena itu Dia perlu Waktu Karena itu Perlu penghayatan Nah karena itu Rasulullah itu Sebetulnya Sholatnya lama Nah jadi Kita meniru Sholat Nabi Yang husu itu Jadi ada Lima syarat Minimal Ya Satu Yang digerakannya Sama Dua Yang dibacanya Sama Tiga Yang dipikirkannya Sama Nah Yang dipikirkannya Dalam bahasa Arab itu Disebut Tafakur Nah itu Nah kemudian Yang dijiwai Sama Atau yang Dihayati Sama Nah bahasa Arabnya tetap Dabur Atau bahasa Qurannya Terdabur Nah satu lagi Dengan tenang Ketenangannya Minimal kita Mencoba Untuk Sama Nah ketenangan Ini bahasa Arabnya Namanya Tumat Ninah Nah gitu Pak Didi Nah jadi Itulah dia Bagaimana Kita husu Nah Sholat yang husu Itu Berdasarkan Standardisasi Dari Nabi Nah ini Nah selain itu Juga yang namanya Husu itu Artinya Adalah Dia ketundukan Atau Tunduk Nah dia Berendah diri Dia berkhidmat Nah jadi Ketundukan jiwa Di hadapan Tuhan kita Dia berendah diri Di hadapan jiwa kita Nggak ada kesombongan Kita bener-bener Sudut Bener-bener Diri kita nih Tahu dirilah Di hadapan Tuhan itu Nah kemudian Kita bener-bener Berkhidmat Nah itu Makna husu Nah jadi Husu Dengan Meniru Nabi Nah itulah Kira-kira Jawabnya Ya begitu Ini penjelasannya Gampangnya Baiklah Kiai Wah ini ternyata Ternyata Nggak segampang Yang saya pikirkan Karena Sholat yang Saya lakukan Kemarin-kemarin Adalah Cuman ini Gerakannya saja Poin yang pertama Kemudian Bacaannya sama Artinya Mengetahui Tapi tidak sampai Dengan ketenangan Tidak sampai Dengan penjiwaan Jadi masih jauh dong Pak Kiai Apa yang saya lakukan Sholat Ya saya bilang Kalau saya sholat Wah saya bisa Rada kusut Ternyata jauh Dari yang Kusut yang Standarnya Rasulullah Nah ya Itu Kita belajar Kita belajar Bersama-sama Mudah-mudahan Bisa diikuti Di Pembicaraan kita Karena kita akan Melangkah ke sana Nantinya Ya mungkin Begitu Baik Sahabat Yang Yang Matin Allah Ini Session pertama Kita bertemu Sama Pak Kiai Sangat luar biasa Jadi sholat itu Tidak segampang Yang Sudah kita Artikan Sendiri-sendiri Jadi sholat kita Yang kita bilang Kusut Ternyata Ada standarnya Standarnya Ada standar Dari Rasulullah Dan Standarnya Rasulullah Ini ternyata Tidak cuman Sama gerakannya Sama bacaannya Tapi masih ada lagi Yang lainnya Para sahabat Acara ini Sangat menarik Para sahabat Kita akan Ikutin Episode-episode Yang berikutnya Sampai betul-betul Insya Allah Kita bisa Sholat dengan Kusut Yang sesuai Dengan Rasulullah Sahabat Kita Bertemu lagi Pada kesempatan Yang akan datang Saya Didi Irianto Menyampaikan permohonan Maaf Jika ada kalimat saya Yang tidak berkenan Dan Saya mohon Pak Kiai Untuk Menutup Dan mendoakan kita Pak Kiai Supaya kita bisa Sholat dengan Kusut Silahkan Pak Kiai Ya amin Jadi Ini Kita tutup saja Dengan doa Kaparatul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh